Ahem, ini sebetulnya adalah hujah lama diungkit kembali. Ini pernah disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli ketika berdebat di Banten. Ketika dia lebih banyak diam lalu berbicara, kalau tidak salah ini yang dibicarakan. Catat ya, saya mengikuti dinamika ini secara detail. Jadi saya tidak pernah kehilangan fokus ya. Dan selama ini saya mengikuti saja, tidak pernah mengeluarkan jurus macam-macam. Jadi Gus Jazuli membacakan kitab di sini ketika ada ulama, Sayyid Arifai ini, nama lengkapnya ada di situ. Menyebutkan bahwasannya Ahmad itu punya keturunan banyak sekali di Yaman sama Yukolu, sebagaimana dikatakan. Lalu, dioplos dengan teori dalam ilmu hadis bahwasannya kalau Yukolu itu shiqot tamrid. Shiqot tamrid itu maksudnya tidak jelas gitu ya. Biasanya kalau ulama hadis menggunakan babnih maf'ol begitu, atau versi kalimat pasif, itu biasanya untuk menyatakan lemah. Walaupun kalau dalam hadis, biasanya bukan Yukolu, tapi biasanya hukiyah, atau bahkan warodah saja, atau kilah. Atau balagona, jadi dia tidak menyebutkan dari siapa, tetapi hanya mengatakan ada dalam satu hadis, atau diucapkan, atau diceritakan, begitu ya. Begitu kalau dalam ilmu hadis. Begitu juga dalam fikir, kalau bahasanya itu memakai kilah, berarti pendapatnya itu doif atau lemah. Tapi ingat, Gus Jazuli, ini bicara nasab ya. Jadi ketika Anda baca kitabnya, Punya anaknya banyak. Jadi Ahmad bin Isa itu anaknya banyak ya. Auladun itu banyak ya. Sebagian dari anak-anaknya Ahmad yang banyak itu adalah Abul Qasim An-Nafat ya. Yang disebut dengan Muhammad ya. Jadi ini yang nama yang sangat populer. Kemudian, disini juga dijelaskan, Walahu dan Ahmad itu memiliki zailun, keturunan yang banyak, Fil Yaman di Yaman. Kamayuqolu sebagaimana diucapkan. Nah, karena pakai Kamayuqolu, kata Gus Jazuli, Ini ulama ini meragukan. Begitu. Luar biasa ya. Sekarang, mari saya sodorkan. Jadi Gus Jazuli itu kalau baca kitab, Jangan apa-apa yang menurut Anda cocok, Lalu Anda baca-bacakan ya. Dikomper dulu, Gus. Dengan kitab yang lain. Sekarang saya bacakan kitab tentang teori ilmu nasab. Bagaimana redaksi ulama nasab, Ketika ragu tentang keabsahan Sebuah sadak atau sebuah kabilah. Justru terbalik, Gus. Terbalik dengan teori ini. Jauh. Terbaliknya jauh ya. Sekarang, mari kita tunjukkan. Ada satu kitab. Ini kitab sering mereka pakai juga ya. Al-Kafi al-Muntahofi ilmi nasab ya. Kalau Gus Jazuli jujur, Pasti Gus Jazuli pernah baca kitab ini ya. Jadi dalam kitab ini dijelaskan, Gret nasab itu ada yang pertama, Nasab Sahih. Lalu di dalam nasab sahih itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang kedua, ada nasab yang do'if. Dalam nasab do'if itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Lalu ada nasab batil. Batil juga ada penjelasannya. Nah, di dalam nasab do'if itu, Tingkatan-tingkatannya, Ada yang namanya tingkatan Yaitu satu nasab Yang dimana oleh ulama Menggunakan sigot tamrit Di dalam ilmu nasab, Pak. Di dalam kitab nasab. Lalu seperti apa Sigot tamrit dalam kitab nasab itu, Pak? Kaukau lihim Seperti ucapan ulama nasab Jadi orang-orang Atau kabilah ini menyangka. Atau bahkan Jadi kalau ada ulama nasab Mengatakan bahwa Maman Yada'i Atau Berarti Itu masuk kepada nasab yang lemah. Karena menggunakan sigot tamrit. Ingat, Pak. Nasab lemah pun Di dalam ilmu nasab itu masih masuk kepada Sabata syar'an Artinya masih dianggap sah Secara syariat Walaupun tingkatnya lemah. Tidak bisa dianggap sebagai nasab palsu. Ada di kitab itu ya. Jadi nasab do'if itu masih sabata syar'an Masih secara syariat itu masih tetap namanya. Kemudian Di bagian bawah Kitab ini juga Menjelaskan bagaimana pola-pola ulama Dalam menggunakan lafat-lafat Untuk menunjukkan sikap dia Kepada sebuah nasab Setuju atau tidak setuju Atau bagaimana. Nah kemudian ada itu Nomor empat dan nomor lima Yaitu lafat-lafat Atau redaksi-redaksi Yang dipakai oleh ulama nasab. Nomor empat Sohaha alehi fulanun Perhatikan Guzja Zulia Disini justru disebut namanya, Pak. Misalnya begini Ada Si Bango mengaku Dia keturunannya kecap manis Maka Muki dibilang Sohaha alehi mamat Menurut mamat ini benar Bahwa Bango ini Turunan kecap manis Itu Pak Itu apa maksudnya Kalau seorang nasabah berkata begitu Ingat Ini kan terbalik dari yang tadi Tadi malah tidak disebut Siapa yang bilang Tapi sebagaimana dikatakan Ini malah disebut, Pak. Namanya Kemudian Tidak tahkik Atau tidak bisa dipastikan Kebenerannya Menurut dia Menurut ulama nasab tersebut Apa itu Ketersambungan nasab ini Artinya Inilah yang disebut Dengan ragu Justru ketika ragu Ketika ingin menunjukkan Sikap dirinya Tidak Pertaya sepenuhnya Kepada sebuah nasab Dia sebut Orang yang mengisbat, Pak. Sohaha alehi Bukan menggunakan katanya Bukan, bukan begitu Kecuali Anda bisa membuktikan Ada kitab nasab Atau kaedah ilmu nasab Yang membantah saya ini Ada bahwasannya Ulama nasab Menggunakan kata Yukolu atau kilah Itu untuk menunjukkan Nasabnya lemah Atau dia gak yakin Saya bawakan kitab Guja Juli Kalau Anda bantah dengan Gigi Gerham sendiri Repot saya Kemudian yang kelima Sohahahu fulanun Atau juga Mensahikan kepada hadis itu Fulan Beda sama dengan yang atas Coba yang atas Sohaha alaihi Aisoha inda fulanin Atau juga Sah menurut si fulan Takni Anan nasabah Maka nasabah tersebut Atau orang yang menuliskan ini Bermaksud bahwa Nasab ini Lam yasbut Tidak subut Atau tidak sah Indal ba'di Menurut sebagian ulama Wasabata dan juga Sah Indal ba'di almadkurin Indal nasabati almadkurin Menurut nasabah yang disebut disitu Jadi setelah mengatakan Maman ini Eh apa Kecap bango ini Adalah keturunannya kecap manis Sohaha Sohahahu fulanun Ini dibenarkan oleh maman Oleh fulan Berarti Ada sebagian yang membenarkan Ada sebagian yang tidak Artinya apa Gus Justru dalam ilmu nasab itu Ketika disebut nama ulama Yang mensahihkan Malah itu menunjukkan Kalau ada yang tidak mensahihkan Begitu Atau malah itu menunjukkan Kalau menurut yang menyebutkan ini Yang menulis kitabnya itu Malah dia tidak tahakkuk Itu Gus Kan terbalik dengan penjelasan Jendengan itu Karena ada yukolu Berarti gak yakin katanya Ini kan Ilmu nasab disusun Bahasanya kan Alfadu'an nasabin Lafad-lafad para ulama nasab Ini diteliti sudah Gus Jadi begini Gus Cara memahami kitab nasab Jangan menerawang-nerawang sendiri Ngarti-ngartiin sendiri Memframing Lagi pula Misalnya ulama itu ragu Apa dia membatalkan Gus Terus kalau dia membatalkan Apakah disitu ulama Kalimannya sore Gitu Saya menolak nasab ini Ini nasab palsu Kan gak Gus Ini Ini maksa ya Jadi seperti orang yang sudah Kehabisan dalil Dalil-dalil receh Dipaksa-paksa Ini yang bikin saya Turun adrenalin Untuk menanggapi mereka ini Ya Satas kelas keimat juga Hujannya muter-muter disitu Gak ada kitabnya Gak ada kitabnya Itu aja Jadi semua ilmu itu Tumbang di mata keimat Dengan Gus Jajuli ini Cuma mereka yang benar Kan lucu orang ini ya Dia baca kitabnya Orang abad ke-9 Karena sedang meragukan Menurut dia Sementara kitab yang meyakinkan Oh salah itu Azabidi salah Karena Karena menyebut Secara sore asyraf Al-Ibn Hajar Oh nasabah apa bukan Ketika nemu kitab Yang menurut dia meragukan Oh dibaca Ini hujah cap apa Ya Begitu ya Ini saya baca kitab nasab Kalau anda mau bantah konten saya Bacakan seperti saya baca ya Jangan terlalu banyak Interpretasi sendiri Karena sepertinya Anda belum layak lah ya Mensalah kita belum layak ya Belum layak menyampaikan Pendapat sendiri Harus ada dabingannya Kalau anda anggap itu Kalimat yang menunjukkan keraguan Mana dasarnya Kalau ulama nasab Menggunakan kata Yukolo itu adalah Untuk keraguan Gitu Sementara saya sudah bisa buktikan Bahwa ketika ulama nasab ragu Justru dia menyebut Nama orang yang Mensahihkan Gitu Gus ya Allahumahdina Ada sabit Selamat menikmati